Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Bersama saya Muhammad Akhdan Lutfi Dalam acara Liputan Zamzam Untuk mengabarkan berita-berita Terupdate, aktual dan terpercaya Yang sudah kami siapkan Untuk Anda Mari kita simak berita utama hari ini Peletakan bantu pertama Pembangunan kelas dan asrama Pondok Pesantren Munderan Zamzam Muhammadiyah Cilongok Oleh Wakil Ketua MPR RI Dr. Haji Zulkifli Hasan Dalam lawatannya Kekabupaten Banyumas Setelah beraudiensi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dr. Haji Zulkifli Hasan SAMM juga mengunjungi Pondok Pesantren Munderan Zamzam di Pernasidi Selanjutnya Dr. Zulkifli Melakukan peletakan bantu pertama Sebagai tanda memulainya Pembangunan ruang kelas dan asrama Di Pondok Pesantren Munderan Zamzam 2 Di Desa Karanglo Cilongok Banyumas Pada Kamis 10 Februari 2022 Pembangunan ruang kelas Terima kasih. Pondok Pesantren Modern Zamzam Karangloh, terjadi kunjungan dari Bapak Haji Zulkifri Hasan selaku Wakil Ketua MPRRI. Beliau berdatang ke sini dengan tujuan untuk melakukan peletakan batu pertama, asrama baru di Karangloh. Ketika Wakil Ketua MPRRI, Dr. Zulkifri Hasan mengunjungi area Pondok Pesantren Modern Zamzam Gedung Putri, para santri dan asatid menyebutnya dengan gagap gempita disertai yel-yel penuh semangat. Tampak Dr. Zulkifri Hasan beserta jajaran pimpinan Pondok membalas sambutan dengan melampaikan tangan. Selanjutnya, Dr. Zulkifri Hasan kembali naik ke mobil Velfire dengan nomor polisi RI60 dengan pengawalan ketat menuju Pondok Pesantren Modern Zamzam Asrama II di Desa Karangloh. Sejak di pintu gerbang Pondok, ratusan santri dan asatid Pondok Pesantren Modern Zamzam Karangloh, kehadiran Dr. Zulkifri dan Romoan menuai sambutan meriah. Sebelum melakukan peletakan batu pertama, Dr. Zulkifri menyampaikan sambutan yang isinya mengingatkan para hadirin tentang pentingnya senantiasa mengikuti sunatullah. Seraya mengucap takbir. Dr. Zulkifri yang didampingi Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah, Ustadz Arif Fauzi LCMPD, dan jajaran pimpinan, pimpinan cabang Muhammadiyah Cilongok melakukan peletakan batu pertama untuk mengawali pembangunan ruang kelas dan asrama Pondok Pesantren Zamzam II di Karangloh, Cilongok, Banyumas. Sebelumnya, selaku Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam, Ustadz Arif Fauzi menyampaikan sambutan mengenai kondisi terkini Pondok Pesantren Zamzam yang dibimpinnya. Pondok Pesantren ini merupakan Pondok Pesantren terbesar nomor dua se-Indonesia milik Muhammadiyah. Tentunya adalah yang mendapatkan amanah saat sekarang ini. Kami mempunyai lahan kurang lebih 4 hektare, Pak. Dan kemarin baru kurang lebih satu bulan yang lalu kami menerima wakaf terbaru dan itu pun sesuai dengan amanah adalah minta untuk dikembangkan. Saya laporkan untuk saat ini, saya Muhammad Fatur Rahman Prima Sakti melaporkan langsung dari Karangloh. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Prima Sakti atas laporannya. Demikian liputan Zamzam kali ini. Terus update informasi mengenai Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah di kanal Youtube kami di Pondok Pesantren Zamzam Official. Jangan lupa subscribe, komen, and like, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Muhammad Akhdan Lutfi, pamit undur diri. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!